Eh, dapat apa ya? Ya Alhamdulillah dari usaha ini banyak yang sudah kita dapatkan. Nah, bagian dari rasa syukur saya Alhamdulillah sudah berangkat haji. Masya Allah. Yaitu 2004 berangkat sama orang tua, orang tua sama mertua ya, ibu sama ibu mertua. Kemudian tahun 2011 sama istri, Alhamdulillah itu. Kemudian juga Alhamdulillah juga, ya Alhamdulillah dari hasil ini anak juga bisa sekolah, ada yang kuliah juga, Alhamdulillah gitu. Ini untuk karyawan memang diberangkatin haji atau gimana Pak Ji? Ada yang diberangkatin haji Pak Ji? Ya, kalau yang berangkat haji sudah ada Alhamdulillah, yang berangkat umroh pun sudah ada gitu. Masya Allah, dari hasil usaha ini Pak Ji? Ya, ialah gitu. Tapi memang belum banyak gitu, luar beberapa orang gitu yang apa, ya dari hasil itu. Buci tangan dulu, sebelum produksi. Sebelum produksi, cuci tangan dulu ya Pak? Iya, biar steril. Sebelum produksi banget. Ini apaan ya Pak? Ini salah satu bahan utama somai sama Batagor ya, namanya labu siam. Labu siam ya? Jadi ini yang dipilih-pilih untuk dikupas ya, jadi yang dipilih itu maksudnya yang muda atau yang gimana? Kalau untuk somai, dia lebih bagus yang agak tua ya, yang agak tua. Kalau untuk Batagor, dia lebih muda. Kalau beda ya Batagor? Beda. Jangan lupa pakai sarung tangan, soalnya ini ada getahnya. Kalau karena ini lengket. Menghindari getah ya Pak ya? Hmm, menghindari getah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak dulu, 2 liter. Minyaknya pakai minyak ini ya Pak ya? Masaknya Pak ya? Ya, sama kita. Minyak kita. Itu satu plastik itu berapa liter, Pak? 2 liter. 2 literan ya? 4 liter ini. Oh, 4 liter. Untuk kacang 5 kilo. Oke. Ini nunggu mendidih ya? Apa gimana Pak? Langsung aja nggak apa-apa. Oh, langsung nggak apa-apa? Langsung goreng. Ini kacang goreng ya? Kacang goreng. Tanah 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Oang putih sama? Buat sama cabai rawit. Cabai rawit. Ini 2 on. Ini 2 on. Oke. Ini masukin berarti ya? 5 supin. Siap Pak. Jadi emang setiap hari ini produksi atau gimana Pak? Setiap hari. Setiap hari produksi? Setiap hari produksi. Kalau ngelangin getahnya itu gimana Pak? Apa tuh? Dicuci aja. Ngelangin getahnya itu. Bisa. Langsung dicuci. Cuma kalau ini. Nggak langsung. Nggak ini. Langsung dikupas nggak apa-apa. Kupas nggak apa-apa. Kita kan menghindari ketangan aja. Menghindari ketangan aja. Gatel ya? Enggak sih. Cuma lengket aja. Kalau gatel mah nggak. Ini dengan abang siapanya Pak? Apit. Apit. Marutnya ya. Oke. Cara marutnya ke depan ya. Jangan. Jangan maju mundur. Di sekali aja gitu. Ini udah selesai untuk marut ya Pak ya? Oke ini udah selesai. Untuk selanjutnya kita peras ya. Bersih. Jadi sebelum peras aja udah cuci tangan lagi ya Pak ya? Terus cuci tangan. Harus. Bahannya juga dicuci nih. Serbetnya juga harus bersih. Ini pake merasnya itu pake kain ini ya Pak? Pake kain. Serbet biasa ini ya? Serbet biasa aja. Bukan yang perasan tahu itu? Bukan. Yang penting dia harus bersih aja ya? Bersih aja ya. Harus bersih aja. Ini biar kenapa sih Pak diperas gini Pak? Dia airnya dibuang. Soalnya kalau dia ada airnya dia nanti jadinya hasilnya jelek. Mungkin orang nirama kalau bikin soma itu ada pake air ya? Ya. Ya. Nah itu fungsi labu itu sebagai pengganti air. Oh. Jadi airnya kita ganti dengan labu. Nah air labu ini kita buang. Jangan sampai dia ikut ya. Kalau ikut kenapa tuh Pak? Dia hasilnya mempengaruhi hasilnya jadi nggak bagus. Dia lembek nanti. Ini satu cara juga nih Pak ya untuk hasilnya bagus ya Pak. Ini diperasnya benar-benar sampai habis apa ada sisanya dikit Pak? Ya yang penting jangan terlalu kering aja. Ya kalau kering. Nah yang penting dia airnya kebuang aja ya. Kebuang. Berarti kalau udah diperas gini dipisah ya Pak? Nah ya sudah. Taruh di ember dulu. Kalau gini ya. Di sini nggak usah. Diris-tiris gitu ya Pak ya. Diris apa ya? Tinggal digiling. Tinggal giling. Oke. Jadi untuk proses penggilingannya itu sampai kayak gimana sih Pak? Kasar atau lembut atau gimana Pak? Nggak terlalu lembut juga kasar juga enggak. Ya sedang-sedang aja kayak gimana. Ya sedang-sedang aja ya. Jadi proses penggilingnya itu memang harus bertahap ya. Nggak semuanya bisa langsung berut gitu ya Pak ya. Iya harus bertahap. Karena kalau semua langsung bisa macet gitu ya. Iya macet. Kita selesai ya proses labunya. Yang ini lo udah diparut. Untuk proses selanjutnya bahan satu lagi apa? Daun bawang ya. Daun bawang. Daun bawangnya kita cincang dulu ya. Itu daun bawang seikat atau gimana Pak? Ini sih seikat aja. Cukupnya ya. Cukupnya aja. Kalau daun bawang ini dipakai semua atau? Semuanya. Oh semua. Yang sudah dipilet ya. Ikannya sudah dipilet. Ini sedua bahan ya. Satu ikan tenggiri. Yang satu ini lemak ya. Lemak apa ini? Lemak ayam. Oh lemak ayam. Lemak ayam. Cuma maaf tadi nggak ada proses. Harusnya kan ini dipilet. Ikannya dipotong dulu. Dipilet. Terus dikerik. Cuma ini berhubung tadi udah selesai. Kita tinggal aduk aja ya. Oke siap. Yang penting ini udah dua bahan utamanya. Satu ikan tenggiri. Yang dipastikan ini ikan tenggiri asli dan seger ya. Terus yang kedua ini adalah lemak ya. Kalau ikannya ini butuh berapa ekor Pak? Kalau yang segini nih. Hari ini kita bikin 4 kilo ya. 4 kilo. Tadi saya timbang 4 kilo. Oke ayamnya. Lemaknya sekitar 1 kilo. Jadi total 5 kilo ya. 5 kilo. Disatukan sama daun bawang. Daun bawang. Ikan kualitasnya bagus. Ini ikan sama lemak ayamnya fresh ya Pak ya. Fresh. Soalnya kalau kita mau hasil apa kalau mau kualitasnya bagus otomatis bahan yang kita pakai juga harus yang bagus dong. Bagus. Sudah selesai. Dan untuk selanjutnya bumbu ya. Bumbu utama. Bumbu utama yang kita pakai cuma dua kok enggak ada yang lain. Garam. Oke ini garam ya. Ini garam apa deh Pak? Garamnya sebenarnya garam bata yang sudah kita hancurin ya. Garam bata. Kenapa pilih garam bata Pak? Emang dari awal dulu kita garam bata ya? Jadi udah cocok sama garam ini. Butuh berapa untuk total 5 kilo bahan tuh? Sekitar 5 biji. Oh saksa sampai sekarang. Karena setiap hari produksi ya Pak? Produksi setiap hari. Nah. Tetok bahan yang banyak. Nah ini butuh berapa nih? Gelas kecil ya? Ya segini aja. Takarannya ya? Takarannya dia kalau magicum kan suka ada ininya nih. Oh gelas magicum. Gelas magicum. Beras ya? Segini. Jadi ini diaduk ya Pak? Diaduk. Kita aduk dulu. Nanti labunya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang prosesnya tuh manual banget ya Pak? Manual. Semuanya manual. Enggak ada yang pakai mesin. Benar-benar manual. Berapa menit Pak untuk ngaduk kayak gini Pak? Sekitar 10 menit ya. 10 menit ya. Nah ini. Nah ini labunya tadi ya. Bahan yang kita pers tadi ya. Jadi kalau yang nontonnya nggak dari awal nih. Usahakan dari awal ya Pak. Biar tahu kenapa kok bisa jadi proses kayak gini. Proses labunya bisa sampai tiga kali nih. Kita aduk. Pelan-pelan aja. Ya yang penting semua bahan tercampur semua ya. Rata. Tanpa air. Dan pengganti air itu ya labu itu. Jadi bahan yang bikin empuk untuk somai ini memang bahan-bahan alami ya Pak ya. Malah sehat nih labu. Sehat. Jadi kalau biar tahu nih adonan kayak gini total bisa jadi berapa somai sih Pak? Untuk Proses pembuatan hari ini bisa mencapai 500 piece ya. 500 piece sih. Untuk satu kali adonan ini ya. Agunya sagu apa Pak? Sagu gunung ya. Gunung ya. Gunung Agung. Gunung Agung. Tek gunung dulu apa belanya? Tapioka. Karungan ya Pak. Karungan. Emang harus setok. Kira-kira butuh berapa Pak? Hari ini kita butuh 4 itu aja. 4 wadah ini. Untuk 5 kilo bahan ya. Satu wadah itu kira-kira berapa itu Pak? Ukuran sekilo. Oke. Selanjutnya kita aduk ya. Tarik lagi. Biar sambil dulu kesanlah santai ya Pak ya. Jadi memang kalau ngadon ini butuh santai juga ya Pak? Santai. Harus relax juga. Relax. Hati juga harus senang ya Pak. Biar hasilnya bagus. Itu berpengaruh juga. Butuh berapa lama Pak untuk pengadukan ini Pak? Ya paling lama 10 menit. 10 menit ya. 10 menit. Sampai dia benar-benar rata ya. Rata semua. Oke. Ini udah jadi ya. Ya. Proses pengadukannya. Jadi untuk udah jadi itu seperti apa Pak? Coba dipegang Pak. Kayak gini ya. Teksturnya ya. Kalau dari tekstur seperti ini. Dia jangan terlalu lembek ya. Kalau dia terlalu lembek jadi kualitasnya jadi kurang. Kurang bagus. Bahan yang harus kita siapkan seperti ini. Wadah ya. Wadahnya. Itu namanya kelakat ya. Ini bisa dari bambu. Bisa dari, kalau ini dari stainless ya. Oke. Nah untuk sebelum kita mencetak ini harus pakai ini ya. Apa itu? Blueband. Dia harus dioles dulu supaya tidak lengket ya. Caranya gini aja. Kita ambil. Taruh di tangan. Kayak gini ya. Ambil. Nah udah cukup. Taruh. Jadi memang pakai garpu. Garpu. Jadi ini sampai 5 ribu bisnis gitu kira-kira kurang lebih ya Pak ya. 500. 500. Oh 500. 5 ribu. Gempor nih. Waduh. 5 ribu sampai besok lah. Gak bisa. Kita gak bisa. Kalau Batagor sih. Dia cepat. Prosesnya gak seribat sama. Semuanya. Semuanya. Dia kan abis diaduk. Udah jadi adonan. Tinggal dikeloin aja dibungkus. Udah. Kelar. Di sana ya gorengnya ya. Di tempat dagang dia. Udah semuanya Bang ya. Nah ini udah penuh ya. Udah penuh. Dan untuk proses selanjutnya adalah pengukusan. Oke. Tinggal dibungkus. Alat yang kita butuhkan ya. Pertama kuali. Jangan lupa. Jangan lupa dikasih air ya. Air. Nah segini aja. Taruh. Dan kita tutup. Nah. Biar aman. Berarti itu ukurannya gede ya Pak ya. Penggorengannya ya. Bisa bertumbuk-tumbuk sebenarnya. Sekali ngukus. Nah sekali ngukus. Ini untuk lebih mempercepat proses aja. Kita coba satu dulu. Siap. Oke. Jadi ini kita mau proses apa Pak? Proses pembuatan bumbu sumai. Oke. Ini airnya 10 liter. Udah siapin. Siap. 10 liter air nih. Berarti harus gede ya penggorengannya. Tunggu airnya matang sebentar. Masuk. Tunggu belebek-belebek. Belebek-belebek. Oke. Nah kalau ini. Gulanya berapa Pak? Takarannya? Gulanya 2 kilo. Oke. Ini 200 gram. Itu apa nih? Ini sasa. Sasa. Ini minis gede. Garam. Garamnya 200 gram. Oke. Ini 100 gram sih gini. Airnya 10 liter. 10 liter ya. Untuk 5 kilo. Untuk 5 kilo kacang. Kacang. Tadi di giling tadi ya. Iya. jadi ini timbang karena tadi ada cabai sama bawang ya Pak ya plus kacang kalau kacangnya memang lima kilo mau tiga ini tiga-tiga beberapa ada on 32 nafas 32 nafas jadi ini yang namanya apa nih toples ya toplesnya 2 on siapa ya iya 3 kilo eh? 3 kilo 6 kilo kan jadinya 6 kilo oke berarti totalnya jadi 6 kilo ya Pak ya 6 kilo karena tadi ada cabai bawang putih cabai bawang putih sama kacangnya iya kacang oke udah mendidih tinggal di cebrungin ini ini berapa kilo? berapa kilo? berapa kilo? berapa kilo? 1 liter jadi total 13 jadi total 13 jadi total 13 liter ini soalnya masih kental kalau keenceran nggak enak taruh encer kalau kekentalan juga ini iya kental juga sama sedang-sedang aja sedang aja gini nih jadi kalau tandanya udah matang kayak gimana nih Pak kayak gini kore-kore minyak nih udah matang ini minyaknya itu dari kacangnya ya? iya dari kacang nah ini somai yang udah matang ya Pak udah matang oke jadi ciri-cirinya kalau dipegang empuk empuk dia kalau kita pegang kot teksturnya masih keras oh berarti belum matang gitu terus warnanya juga kalau yang mentah kan putih ya? iya nah ini sedikit agak kecoklatan berapa menit nih atau jam? kalau untuk proses pengukusan ini kita membutuhkan waktu setengah jam oh setengah jam ya setengah jam itu udah matang kurang lebih kurang lebih segitu ini satu porsi ya harganya Rp18.000 boleh di mix oke Pak terima kasih jadi ini yang dijual ada frozen juga Pak Haji ya ini untuk teman-teman yang pengen menjadi retailer nih kita ada apa untuk paket 50 50 pieces nih satu pemasan ini ini kalau belinya cuma satu gini harganya Rp125.000 sudah termasuk sama nih Rp125.000 ya kan Rp125.000 segini tapi kalau belinya minimal 2 kantong tapi harganya jadi cuma Rp200.000 nah tadi kan kalau misalkan ini Rp125.000 sama Rp125.000 kan Rp250.000 nah ini kalau belinya minimal sih gini harganya cuma Rp200.000 jadi jatuhnya per ini persatuannya cuma Rp2.000 pembelian minimal Rp100 pieces ini Rp100 pieces nih ya sudah termasuk bumbu ini bumbu kacangnya ini bumbu kacangnya jadi buat teman-teman reseller maupun mau pembelian untuk konsumsi sendiri ini sangat murah karena kami menjual di counter itu di counter itu minimal penjualan satu piecesnya itu Rp3.600.000 jadi ada yang sampai kita jual satu piecesnya Rp5.000.000 satu porsi Rp25.000 isinya Rp5.000.000 pembelian Rp50.000 cuman Rp125.000 sudah termasuk tapi pembelian Rp100.000 kita dapat 2 dapat 2 cuman Rp200.000 tuh jadi simpel udah tinggal ya Pak Ji ya teman-teman yang usaha kuliner apa cafe-cafe saya kira ini produk mudah tinggal ngukus saja ya ngukus tinggal nyairin ini ini untuk saat ini nggak ada di online ya Pak Ji ya ya kita kita nggak nggak di online ini tapi teman-teman yang mau mengonline kan silakan kita nggak pakai merek ya